Hai Kerama Lover, selamat datang di channel Infobarika. Siapa sih yang gak kenal dengan Song Hye Kyo? Ratu melodrama yang kecantikannya seperti vampir awet banget. Dan setelah beberapa saat yang lalu ia mendapat keritikan dan hujatan terkait bentuk badan dan kerutannya, ia saat ini seakan membungkam mulut jahat netizen dengan prestasi yang gak main-main. Bikin Mimin nangis tau gak sih bangga banget. Nah di video ini Mimin mau bahas foto terbaru Song Hye Kyo yang bakal bikin kalian amazed dan prestasi yang baru-baru ini. Iya Rai, apa aja sih? Jadi tonton terus videonya ya. Baiklah gak usah lama-lama lagi langsung aja kita ke fakta yang pertama. Bungkam kritikan netizen terhadap bentuk tubuhnya dengan foto yang menakjubkan. Dalam pemotretan terbarunya dengan majalah Fashion L, Song Hye Kyo membuka penonton dengan visual muda dan cantiknya. The Glory membawa banyak pujian pada akting Song Hye Kyo, namun ada juga berbagai komentar jahat tentang tubuh dan visual sang artis. Beberapa netizen bahkan dengan berani mempermalukan artis berusia 41 tahun itu dan mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk perannya. Namun Song Hye Kyo memutuskan bahwa tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Dan dalam pemotretan baru-baru ini dengan majalah Mode L, dia berhasil membalikkan keadaan. Secara khusus, artis ini memamerkan kecantikan dan kemudaannya yang luar biasa dalam video di balik layar untuk pemotretan, membuat orang-orang benar-benar terkesan. Dengan poni, rambut yang disanggul berantakan, dan gaya riasan yang memukau, Song Hye Kyo memamerkan wajah mungilnya dengan fitur wajah yang memukau. Melihat video dan gambar di baliknya, netizen tidak bisa tidak mengagumi kecantikan yang menjadikan Song Hye Kyo sebagai Dewi Visual. Peringkat reputasi merek aktor drama Januari telah dirilis. Ya, lembaga riset reputasi perusahaan Korea menganalisis data reputasi merek dari 50 aktor drama, mulai dari 19 Desember hingga 19 Januari. Alhasil, Song Hye Kyo menepati peringkat pertama, diikuti oleh Song Joong Gi di peringkat kedua, dan Go Yun Jong di peringkat ketiga. Istilah peringkat tertinggi dalam analisis tautan merek Song Hye Kyo adalah balas dendam, hukuman, dan terobosan. Kata kunci yang paling banyak dianalisis dalam brand bintang The Glory adalah Netflix, Lim Dion, dan kekerasan di sekolah. Dalam hasil bulan ini, Song Hye Kyo mencatat indeks reputasi brand sekitar 10.041.913 menempati posisi pertama dengan selisih yang sangat besar dari Song Joong Gi di posisi kedua, yaitu 8.5.509. The Glory dipimpin oleh Song Hye Kyo saat ini sedang mendapatkan popularitas besar. Ini menggambarkan balas dendam putus asa dari Moon Dong Eun yang jiwanya hancur oleh kekerasan sebagai seorang anak. Dia dengan cermat mempersiapkan balas dendam dengan mempertaruhkan seluruh hidupnya setelah menjadi guru sekolah dasar. Drama ini menandai kedua kalinya Song Hye Kyo bekerja sama dengan penulis Kim On Sok setelah Descendant of the Sun pada tahun 2016. The Glory adalah drama balas dendam pertama penulis Kim dan mendapatkan rating 19+. Musim keduanya akan keluar pada 10 Maret. Sementara itu, inilah dia top 30 dalam drama aktor brand Reputation bulan Januari. Fakta yang ketiga, inilah kata-kata bijak Song Hye Kyo tentang kehidupan yang membuat semua orang terkesan. Dalam sebuah wawancara dengan Song Hye Kyo yang diunggah di kanal YouTube resmi El Korea pada 18 Januari, video yang dirilis menunjukkan artis menjawab pertanyaan beberapa diantaranya menarik perhatian. Song Hye Kyo mendapat pertanyaan? Kata-kata yang paling menyemangati dan apa yang ingin kamu katakan kepada orang yang kamu cintai? Song Hye Kyo memulai debutnya di industri hiburan pada tahun 1996 pada usia 16 tahun dan melalui jalan yang sulit hingga sekarang sebagai artis papan atas di usia 41 tahun. Artis ini memiliki banyak pengalaman baik dan buruk sepanjang karirnya, mulai dari kritik atas kemampuan aktingnya dibandingkan dengan kecantikannya yang sempurna, hingga skandal penggelapan pajak yang bahkan harus ia jelaskan sendiri, berkencan, menikah, dan bercerai dengan aktor Song Joong Ki di mana dia bekerja sama dalam drama mega hit Descendant of the Sun serta kesuksesan serial asli Netflix baru-baru ini, The Glory. Oleh karena itu, sang atris menjawab, waktu akan menyelesaikan segalanya. Sebenarnya menyebalkan, tapi setelah beberapa waktu, saya pikir itu yang paling membesarkan hati. Waktu benar-benar menyelesaikan segalanya. Dia melanjutkan, apa yang ingin saya katakan kepada orang yang saya cintai, hmm, jika saat ini keadaan sulit, rasakan saja rasa sakitnya saat ini. Saat ini, bahkan jika saya mengatakan kepada mereka untuk tidak merasakan sakitnya, itu tidak akan mengurangi rasa sakitnya. Sebaliknya, rasa sakitnya cukup, lalu hilang. Jika Anda mencoba untuk mendorongnya, waktu yang menyakitkan menjadi lebih lama. Song Hye Kyo juga mengungkapkan caranya menghilangkan stres. Dia berkata, Semua teman saya punya anak anjing. Jadi kami semua pergi ke pondok anak anjing, minum segelas anggur dan mengobrol. Kami mendengarkan musik dan menikmati alam. Saya menghilangkan stres saya seperti itu seiring bertambahnya usia. Saya tidak suka tempat yang bising. Saya paling suka berbicara di satu tempat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari Mimin. Annyeong! Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton!